Ini yang tadi kita katakan yang menyebabkan kelemahan umat islam Munculnya sektor-sektor yang merusak Kesatuan umat islam Salah satu yang tadi disebutkan ada sektor yang namanya syia Isna'asyariah Yang mereka mengklaim Bahwa Al-Quran yang ada sekarang kurang Bahkan salah satu ulama mereka membuat kitab dengan judul Faslul Khitab Fi ifbati tahrifi kitabi rabbil arbaq Tidak salah seperti itu judul Mereka menetapkan disitu bagaimana Al-Quran yang ada kurang Subhanallah wa syamah Ini akhidah bertentangan dengan Al-Quran sendiri Bagaimana umat islam beratus-ratus tahun hidup Dengan Al-Quran yang kurang Padahal Allah berjanji Di surah Al-Hijr mengatakan Inna nahnu nazzalna dhikrah Wa inna lahulah hafidu Kami benar-benar menurunkan Al-Zikr Dan kami yang akan menjaganya Bahkan Allah menjaga Al-Quran ini Sampai hari ini tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran Al-Kari Tidak ada yang bisa mengurangi atau menambahnya Kecuali akan terungkap Lalu bagaimana kalau 10 juz hilang Bahkan mengatakan bukan 10 juz Al-Quran yang ada ini cuma sepertiga Dua pertiganya belum datang Yang dikenal dengan Mushafu Fatima Radhiallahu ta'ala Dan itu tidak benar jamaah Cuma ketika umat islam tidak punya basic agama yang kuat Semua aliran masuk Aliran apa saja Oh kayaknya pas Kenapa? Karena gelas dia kosong Tapi kalau gelas dia ada isinya Aliran-aliran yang masuk akan tumpah Tidak akan bisa masuk Baru kebaikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmi al-qiyamah Amma ba'd Wa minal ma'lum Bahwasanya Membaca Al-Quran Fadlhu wa'azim Kutamaannya sangat besar Dan ini adalah silah Penghubung antara seorang hamba dengan Rabnya Allah Azza wa Jal Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat Fatir Inna alladhina yatluna kitab Allah Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran Wa'aqamu's-salah Dan mendirikan solat Wa'anfaqu mimma razaqunahum sirrah wa'alaniyah Dan mereka Menginfakan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka Baik secara terang-terangan maupun tersambunyi Yerjuna tijaratan lantabur Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya Liwafiyahum ujurahum Wa yaziduhum minfadlih Wallahu ghafurun syakur Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dari karunianya Tidak semua kita Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudahan Karunia Untuk membaca Al-Quran Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran Namun Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan mereka kesempatan Untuk menggapai Pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Quran Seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran Ingatlah Sabda Rasulullah s.a.w Man da'a ila huda Kana lahu minal ajri Mislu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Barang siapa Yang memberi petunjuk kepada kebaikan Maka baginya pahala Seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat Duna yang kusah min ujurihim syai'ah Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang melakukannya Maka Alhamdulillah Antum bisa lihat Di belakang Antum Di layar Antum Tahap pertama TBQ backing 0.02 Abu Syed Al-Hudri Tahap pertama sudah sampai 60% Yang ini semua dari Andil Antum Yang berusaha mendapatkan kebaikan dari Orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran Maka insyaAllah Kedepan Di tahap yang kedua Kita akan memulai Tahap untuk Pemasangan Atap Yang insyaAllah Akan dikerjakan segera Setelah tahap pertama ini Selesai Kami terus Meminta dan memohon Kepada Allah SWT Terlebih dahulu Kemudian Andil Andil Antum Wallahu ta'ala A'la wa'alam Wajazakumullahu khairan Selamat menikmati